Gekko Garage Ada lubang Aku akan memanggil di lensi truk angkut dan ereksi ekskavator untuk mengisinya Oh astaga Bobi sibuk sepertinya dalam masalah Murdan baut Dia mengalami kecelakaan Ayo tarik dia, Tilly Tau jangan khawatir, Bobi Kami akan memperbaikimu dan kau bisa kembali ke jalan Pintu bengkel cepat buka Waktunya membantu kendaraan yang bermasalah Kita lihat apa yang salah dengan Bobi Pertama, kita periksa matamu Ayo, para mekanik Tidak ada masalah dengan matamu Ayo periksa rodamu Rodamu juga tidak ada masalah Tidak ada masalah Aku senang kita bisa meluruskan asroda Bobi Rasanya senang bisa membantu teman Kau datang pagi sekali, Eric Para mekanik Eric sangat ingin diperbaiki Ayo, tukang tidur Kalian seharusnya penuh energi setelah mengisi daya sepanjang malam Ayo kita selesaikan perbaikan Eric agar dia bisa pergi Terima kasih telah menonton! Wow, aku tidak tahu ada apa dengan mereka hari ini Wow, kau benar, Eric Tempat pengisian dayanya tidak tercolok semalaman Tidak heran mereka sangat lelah Ayo para mekanik mengantuk Waktunya mengisi daya Oh, skakmat Yeay Oke para mekanik Kalian sudah terisi penuh Ayo, selesaikan pekerjaan ini Selesai, Eric Sampai ketemu lagi di Gecko Garage Wow, kerja bagus para mekanik Garasi yang bersih adalah garasi bahagia Oh, itu aneh kita kehilangan daya Pasti ada yang salah dengan panel surya kita Astaga, sinar matahari terhalang Tapi itu bukan awan yang normal Ayo kita selidiki Coba sekarang, Dylan Aku tidak mengerti Mesinmu seharusnya berfungsi dengan baik Aku sudah ikuti instruksinya Bagi Tuan Weasel Semuanya baik-baik saja Semuanya baik-baik saja, Gecko Aku menyerah Coba aku periksa, Dylan Berita buruknya adalah Kami harus mengeluarkan mesinmu, Dylan Tapi kabar baiknya Adalah aku punya mesin baru Yang jauh lebih baik untukmu Dan untuk semuanya Hei, sempurna Kita butuh bantuan matahari Begitu juga, Dylan Patre ini akan diisi dengan daya Dari panel surya Sementara kita memasang mesin listrik baru Untuk Dylan Terlihat bagus, Dylan Kerja bagus, hijau Pelanggan yang bersih adalah pelanggan yang bahagia Dan planet yang lebih bersih adalah planet yang lebih bahagia Hampir selesai, Fiona Ini tangga barumu Kat, hati-hati Halo, Gecko Aku dan Elena sedang melatih atraksi terbang melingkar Lihat gerakan kami Ayo coba yang lebih besar Oh, awas, Ken Oh, tidak Awas Oh, kau baik-baik saja, Merah Gecko Aku tidak bisa mendarat tanpa penyanggah Helena Oh, tidak Cepat para mekanik Kita harus menolongnya Tolong berikan roda itu padaku Sedikit lebih dekat lagi Aku usahakan Aku usahakan Bertahan, Gecko Biru Tahan penyangga itu Aku punya ide Sekarang, Biru Pendaratan mulus lagi Terima kasih atas bantuannya, Gecko Tidak masalah, Kat Itu bagian dari pelayanan Lihat merah, Kat Datang Penyangka musim dingin yang kita pasang di Helena Helikopter Akan membantunya mendarat dengan aman di salju Yee-haw Kau berhasil, Helena Halo, Kat Halo, Gecko Lihat, Merah Carrie dan Barry sedang membuat manusia salju Oh, hei Oh, obeng berputar Mereka hanyut Ayo cepat Ayo cepat, Helikopter Jangan khawatir, Gembar Kami selamatkan kalian Tangkap ini, Carrie Tidak Tidak Kat Bisakah kau menyelamatkan Barry Bukan masalah Ayo, Helena Tidak Dapat Tekan tombolnya, Merah Kita berhasil Sayang, manusia salju tidak bisa diselamatkan Gecko Wups Maaf ya Tidak apa-apa, Kat Lagi pula kita sudah punya manusia salju Atau Gecko salju Itu Dylan si truk angkut Apa yang bisa kami bantu? Ada masalah pada bak pengangkutmu? Ayo, para mekanik Aku paham Bak pengangkutmu berjalan tanpa kendali Coba aku lihat Aku rasa pistonnya harus diganti Kalau tuas ini ditarik, baknya akan berhenti Aku akan ambil piston yang baru Ini akan perbaiki masalah Tidak apa-apa, kalian sudah bersenang-senang Sekarang ayo selesaikan pekerjaanku Ini piston barumu, Dylan Tapi aku punya ide untuk piston lama ini Oke, para mekanik Sudah selesai Coba lihat seluncur baru kalian Dibuat dari piston lama Dylan Halo semuanya Selamat datang di bengkel Gecko Hari ini banyak sekali lumpur Jadi kami menyiapkan tempat cuci mobil kami Lihat Itu bayi truk datang untuk membersihkan semuanya Halo bayi truk Biar ku tebak kau datang kesini untuk apa Ciprat, ciprat, dan ciprat Aktifkan tempat cuci mobil Gecko Ini tidak benar Kau masih penuh lumpur Tentu saja Kita belum mengisinya dengan sabun Kau tidak bisa bersih jika tanpa sabun Sekarang sabunnya terisi penuh Kita bisa mencuci semua lumpur itu Ini aneh Fungsi rollnya untuk mencuci bersih gelembungnya Itu dia Bayi truk terlalu kecil Untuk diraih rollernya Hooray Pencucian mobilnya berfungsi Dan bayi truknya bersih berkilau Ini ucapan selamat dari Gecko Sampai jumpa Selamat hari Halloween Tidak apa-apa para mekanik Ini hanya aku Gekko Tunggu sebentar Suara lucu apa itu Itu dia ada lagi Oh astaga Semoga bukan hantu Halloween yang seram Apapun itu Aku rasa itu sudah pergi Tidak para mekanik Aku rasa bengkelnya mungkin Berhantu Berhantu Biru Tunggu sebentar Biru Maju ke depan Suara berisiknya hanya terjadi Saat kau bergerak Tidak perlu panik Longgar dan mendecit Hanya roda biru Yang berdecit Semprotan oli Akan sangat membantumu Dan kita bisa mengatakan Selamat tinggal hantu Kepanikan berakhir Sekarang kita bisa melakukan Trick or treat Selamat Halloween semuanya Sampai jumpa Mobil pemadam Fiona Ada masalah apa Selangmu tidak berfungsi Coba aku lihat Kau jangan khawatir Fiona Kami segera memperbaikimu Akanku ambil kunci pas terbaikku Kau jangan khawatir Fiona Sampai jumpa Kau jangan khawatir Fiona Sampai jumpa Kau jangan khawatir Fiona Apa? 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 Ayo para mekanik Tolong bantu aku Kau baik-baik saja kuning Ya Aku rasa masalahnya sudah diperbaiki Terima kasih telah mengunjungi kami Di bengkel Geko Fiona Sampai jumpa Halo semuanya Tidak apa-apa Kau berada di tempat yang tepat Benarkan para mekanik Eh 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 Oh Huh Ah Uh Oh Truk bayi Tunggu Tidak Kami membuat truk bayi ketakutan Jangan takut, ibu truk. Kami akan menemukannya. Ayo cepat para mekanik, kita harus menemukan truk bayi. Oh, truk bayi. Di mana ya dia berada? Apa kau sedang bersembunyi, truk bayi? Apa itu karena kagugup? Coba tebak, aku juga sama. Ini pertama kalinya kau datang ke bengkel. Kami ingin membuat kunjungan pertamamu sangat istimewa. Maaf jika kami membuatmu takut, tapi aku janji, kami akan merawatmu dengan sangat baik. Apa itu tidak apa-apa? Pintu bengkel terbuka dengan cepat. Waktunya menolong, siapapun yang membutuhkan. Semoga harimu menyenangkan, truk bayi. Kau sangat pemberani. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di bengkel gecko hari ini. Sampai jumpa. Biru. Biru. Biru, kau di mana? Halo semuanya. Hari ini kami bekerja di luar karena tangga Fiona tersangkut. Dia terlalu tinggi. Sebaiknya kita memeriksa bahanmu juga, Fiona. Oh, Biru. Bisakah seseorang tolong ambilkan dongkrak? Kerja bagus, Merah. Aku akan mengambil kunci pasku. Robot memantul. Jangan khawatir, Merah. Kami akan menurunkanmu. Hijau, kuning, ambilkan selimut. Aku punya ide. Merah, saat ku bilang lepaskan, kau lepaskan ya. Oke. Oke. Lepaskan. Biru, saatnya kau menjadi pahlawan. Siap, Biru. Tiga, dua, satu. Mulai. Jangan khawatir, kami akan menangkapmu. Kau menyelamatkan hari ini, Biru. Hore, untuk pahlawan kita. Ayo para mekanik super, ayo kita selesaikan servis Fiona. Kita akan bertemu lagi nanti. Dadah. Ayo para mekanik, ada truk pemadam Fiona yang akan masuk hari ini. Wow. Hai kawan, aku Weasel. Pemilik dari bengkel roda Weasel yang baru, sepenuhnya otomatis untuk memperbaiki berbagai hal. Halo Tuan Weasel, aku Gekko. Oh. Ah? Ini dia, pelanggan pertamaku. Setiap pekerjaan diselesaikan dengan cepat. Jadi bengkel roda Weasel adalah nomor satu. Sampai nanti, kodok. Namaku Gekko. Baiklah, Fiona. Ini tidak akan lama. Hmm, aku tidak terlalu yakin. Tombol mana yang untuk memulai servis. Oh. Menekan semuanya sepertinya akan berhasil. Datang kembali, Fiona. Itu sangat cepat. Oh, astaga. Dia terlihat tidak sehat. Masuklah, Fiona. Coba kita lihat. Itu masalahnya. Weasel sangat buru-buru untuk menyelesaikan sesuatu, sehingga dia memasukkan sabun ke dalam tangkimu. Kami memperbaiki masalah dengan benar sekarang. Fiona berjalan tanpa gelembung. Aku yakin aku sudah menekan tombol yang benar. Ups. Sampai jumpa lagi di Mainkan Gekko. Dadah. Dari mana semua kekacauan ini berasa? Uuuuh. 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 Oh, Tuan Issa. Kok tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku membuat Vicky jadi fan tercepat di dunia. Tapi dia pergi sebelum aku bisa dapatkan es krimnya. Kita harus menghentikan Vicky sebelum dia menyebabkan kerusakan lainnya. Uuuuh. 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 Itu dia datang. Kau siap, Piru? Uuuuh. Buat. Uuuuh. 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 Maaf-nya. Bill, bagus sekali, Biru. Apa sekarang aku bisa mendapatkan es krimnya? Oh, aku benci roket. Baiklah para mekanik, ayo kita periksa dia. Sampai jumpa kembali. Dadah. Halo semuanya, hari ini hari yang sibuk. Bayu Trub dan Max butuh penggantian ban. Tapi di mana Max? Halo Max. Ayo-ayo para mekanik. Kuning. Oh, si kuning kepalanya terbentur. Jadi sekarang kuserahkan pada kalian. Sepertinya ada kesalahan. Eh, ayo kuning. Ternyata ban-nya tertukar. Tidak apa-apa. Kita semua membuat kesalahan. Kita hanya perlu menukar ban-nya kembali. Jangan khawatir, Max. Kita akan segera menyelesaikannya. Bayu Trub, kami tahu kau bersenang-senang. Tapi itu ban-nya punya Max. Kita harus mengembalikan padanya. Bagus sekali, Bayu Trub. Sangat penting untuk selalu mengembalikan kembali barang setelah kau meminjamnya. Sampai bertemu lagi. Dadah! Itu benar, para mekanik. Ayo kita buat bengkelnya bersih dan rapi. Oh, kita kedatangan pelanggan. Itu keluarga Trub. Ibu Trub, Mama Daur ulang, dan Bayi Trub. Yang terlihat sangat sedih. Gigi yang goyang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bayi Trub. Ketika giginya copot, kau bisa menempatkannya di bawah bantalmu dan mendapatkan koin emas. Oh, tidak. Bayi Trub menghilangkan giginya yang goya. Jangan khawatir, kita akan menemukannya. Ayo, ayo, para mekanik. Maaf, hijau. Itu bukan gigi. Awas kuning. Oh, kita sudah mencarinya di seluruh bengkel dan tidak ada tanda-tanda gigi Bayi Trub dimanapun. Tunggu sebentar. Ada satu tempat yang belum kita periksa. Di Kemoceng milik Biru. Ini dia, Bayi Trub. Sekarang pulanglah ke rumah dan taruh di bawah bantalmu ya. Dan sampai jumpa lagi untuk petualangan yang lebih seru di bengkel Geko. Selamat datang kembali di bengkel Geko. Ini hari yang cerah. Si Merah akan naik ke atas. Dia akan memasang panel surya baru di atap. Mereka akan menyerap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi ramah lingkungan untuk seluruh bengkel. Halo, Bobby. Wah, lihat dirimu. Kekotor sekali dan kami baru saja membersihkanmu kemarin. Tidak masalah. Ciprat-ciprat. Aktifkan tempat cuci mobil Geko. Semua bersih dan siap untuk berangkat, Bobby. Oh, kau kotor lagi. Bagaimana bisa terjadi? Aku rasa kita harus mencucimu dengan tangan. Bersih sekali. Kau bisa kembali ke rutubismu, Bobby. Itulah yang membuatmu kotor, Bobby. Mesin dieselmu yang kotor. Bagaimana? Apakah kau menginginkan mesin listrik yang ramah lingkungan? Panel-panelnya sudah siap. Panel-panel mengambil energi dari matahari. Memberikan Bobby kekuatan yang bersih untuk berjalan. Oreeh! Kita akan segera kembali untuk bersenang-senang di bengkel Geko. Nah, hampir sampai ke bengkel, para mekanik. Wow! Seseorang menjatuhkan sampah di jalanan. Hmm, ada banyak sampah. Dan ibu daur ulang tidak terlihat senang. Ayo, kita mengikuti jejaknya. Kita akan tahu siapa yang menjatuhkannya. Hmm, jejaknya ke arah kiri. Hah? Ah, itu Dilan. Si dam truk. Bum truknya yang rusak menjatuhkan sampahnya. Tapi musiknya sangat keras, sehingga dia tidak bisa menyadarinya. Nah, para mekanik. Sekarang kita tidak bisa menangkap Dilan. Tapi aku tahu bagaimana cara mematikan musiknya. Mari mendaur ulang dan mengelamatkan hari ini. Dilan! Dilan! Bak trukmu rusak. Tapi jangan khawatir, aku akan memperbaikinya. Sementara ibu daur ulang dan para mekanik memilah sampahnya. Semuanya selesai. Bagaimana penyortirannya? Bergabung dengan kami lagi untuk lebih banyak petualangan di Bengka Geko. Hah? Dilan! Matikan musiknya! Bisakah kau tolong berikan aku kunci pasnya, Biru? Ini bukan kunci pas, Biru. Ini sendok kayu. Kedengarannya seperti bayi truk. Aku ingin tahu ada apa dengan mereka. Magnet di tanganku. Mempersembahkan elektromagnet Wilbur T. Weasel terbaru. Oh, bagaimana cara aku mematikannya? Wow! Oh, tidak. Tuan Weasel bermasalah dengan magnetnya. Semuanya baik-baik saja, Geko. Jika kau bisa mematikan dayanya dengan memutar baut itu. Biru, hentikan. Magnetnya menarik segala sesuatu yang terbuat dari logam. Oh tidak, para mekanik! Aku tahu, Ibu Daur Ulang. Aku harus mematikan dayanya. Tapi aku tidak bisa menggunakan alat logam. Tentu saja, sendok kayu. Tidak apa-apa, teman. Aku akan segera membebaskanmu dengan peralatan yang terbuat dari sendok kayu. Wah, itu tidak akan berhasil. Apa semuanya baik-baik saja? Oh, bagus. Sampai jumpa lagi untuk petualang lainnya di bengkel Geko. Halo, Bobi. Astaga. Ayo kita ganti bumper tua itu. Baiklah, para mekanik. Bisa tolong lepaskan bumpernya. Hati-hati ya. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Hati-hati, para mekanik. Kita harus bekerja sama. Yow! Ow! 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 Terima kasih, hijau. Pao. Pao. Astaga. Kalian harus menyelesaikan perbaikannya sendiri, para mekanik. Hi-yao. Hi-yao. Terima kasih, hijau. Oh, para mekanik. Kalian harus bekerja sama. Oh, kerja bagus, para mekanik. Kerja sama tim itu bagus, kan? Semua selesai, Bobby. Tangkapan bagus, hijau. Aroma lezat apa itu? Bentar, gemap gratis untuk semua pelanggan. Ini pasti akan mendatangkan lebih banyak pelanggan. Ayo masuk, Eric. Oh, ayo matang lebih cepat. Apa ada yang hangus? Oh, apa yang salah dengan benda konyol ini? Tidak, barbeque buatanku yang indah. Truk Damkar Fiona, ada kebakaran. Aku selamat. Ayo kita bantu padamkan apinya. Ayo, ayo, para mekanik. Tolong selamatkan. Cepat, cepat. Cepat, selamatkan. Ups, maaf. Selangnya tidak sampai. Ide bagus, Fiona. Ayo gunakan alat pemadam api. Aku menangkapmu. Syukurlah semuanya selamat. Kerja bagus semuanya. Sampai jumpa lagi. Daaah. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.